Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan payung hukum untuk melindungi pekerja dengan status kemitraan termasuk pengemudi ojek online atau ojol. Peraturan tersebut juga akan mencakup pemberian jaminan sosial dan tunjangan hari raya THR bagi para pekerja dengan status kemitraan. Hal tersebut diucapkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah usai rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta selasa 26 Maret. Selama ini pemerintah belum mengatur terkait perlindungan pekerja dengan status kemitraan. Oleh karena itu, pada tahun ini Kemenaker belum bisa mewajibkan pemberian THR bagi para pengemudi ojol yang merupakan pekerja dengan status kemitraan. Kalau tahun ini pasti tidak mungkin, karena ini kan dasar dari pemberian THR ini adalah Pemenaker nomor 6 tahun 2016. Dan tentu, tadi kami sampaikan juga ke Komisi 9 bahwa kalau mau mengatur tentang pekerja dengan status kemitraan ini, jangan hanya terkait dengan soal pemberian THR-nya, tapi memang pengaturan yang lain misalnya jaminan sosial kepada pekerja dengan status kemitraan ini. Ida belum bisa menyebutkan kapan peraturan pemberian THR bagi pekerja dengan status kemitraan dapat diterbitkan dan diterapkan. Namun perusahaan mitra diimbau untuk memberikan THR bagi pekerjanya yang tak harus dalam bentuk uang tunai. Dari Jakarta, Sanya Dinda Aspar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!